Bang Tuhan, Rako, Jepang Hei Jepang, Bang Tuhan Karel itu gelap, bukan susah Temukannya Jauh pasubangnya Bebaturan aku gak bisa kayak situ Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa kembali bersama kami, Misha Selina teman-teman Pada kesempatan kali ini Saya sedang berada di Desa Merga Jaya Kecepatan Lamasugi, Kabupaten Majalengka Dan pada konten kali ini Saya sedang berada di area Di tengah area persawahan yang dimana Di tengah area persawahan ini adalah Titik rumah Lokasi rumahnya si Delatip Berada di sebelah sini teman-teman Dan pada konten kali ini, kami bersama Tim Kreatur Youtube Akan menanyakan tentang Prihal hilangnya si Darel Darel Subang yang dimana Darel ini Anak yang hilang di daerah Subang Di kecematan Kalijati Desa Kalijati Timur Desa Kalijati Timur ya teman-teman Dan kami bersama tim Kreatur Youtube Akan meminta bantuan Delatip Dan teman-temannya Delatip Untuk Menerawang, melihat Dimana Letak hilangnya si Darel ini Hingga saat ini Darel ini tidak Ada titik terang sama sekali Bahkan kami dari tim Kreatur Youtube Sudah melakukan pencarian semaksimal mungkin Semampunya kami untuk melakukan Pencarian Dimana hilangnya si Darel teman-teman Mungkin dengan Bantuan si Delatip ini Si Darel bisa Ketemukan Titik terang hilangnya Sedikit saja tidak apa-apa Yang penting ada titik terangnya teman-teman Oke kita langsung saja untuk Langsung bertanya kepada si Delatip ini teman-teman Oke teman-teman Disini kita sudah Bersama Delatip ya Yang dimana Delatip ini akan membantu Kita para tim Kreatur Youtube Untuk melakukan pencarian Pencarian si Darel Yang dimana Si Darel ini adalah anak Hilang umur 3 tahun Di daerah Subang Tepatnya di Desa Kalijati Timur Dah dan pada konten kali ini Saya akan Meminta bantuan Latip dan teman-temannya Untuk melihat Keberadaan si Darel Semoga Dalam konten kali ini Pada konten kali ini Kita menemukan titik terang Hilangnya Atau titik Hilangnya si Darel Menggunakan Penerawangan Delatip dan temannya ini Oke teman-teman Silahkan tip Langsung saja Untuk meminta bantuan Teman-teman Si Latip ini Silahkan dipanggil Eh Bantuan Wengeng Bantuan Rako Gepang Eh Gepang Bantuan Paneng Kusidarel Gepang Panengeng Kusidarel Rako Rawi Panengeng Kusidarel Jauh Jauh Darel Darel Jauh 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 Darel Darel Jeben Jauh Jauh Darel Darel D15 Darel Gepang Tapi Tapi, susah ke situ. Danel itu jauh. Gak bisa ke situ. Bahwa baturan si Jepang, si Rako, gak bisa ke situ. Perawik, bantuan nyangan si Daryl. Jauh. Kasubang. Gak bisa jauh itu. Gak bisa ke situ. Gak bisa ke situ. Gak bisa ke situ. Gak bisa ke situ. Rako, gak bisa. Gepang, rawi, gak bisa. Jauh itu ke situnya. Dengan Daryl. Susah, gelap. Gelap ditemukan. Gelap ditemukan. Gelap ditemukan. Susah. Menemukannya. Jauh, kasubangnya. Bapaturan, aku gak bisa ke situ. Gak bisa ke situ, bapaturan aku. Gepang, serawih gak bisa. Kabehan, sadajanya. Kasubang, jauh kasubang mah. Gila, kasubang itu. Jauh kasubangnya. Jauh kasubang. Jauh kasubang. Darah itu gelap ditemukan. Gila, kasubang. Gelap ditemukan. Oke teman-teman. Mungkin. Daryl. Susah ditemukan. Daryl. Susah ditemukan. Jauh kasubang. Harusnya, kasubang. Oke teman-teman. Susah ditemukan. Daryl. Cuman dari kerja katanya, katanya susah ditemukan ke alam sana. Ketanya gelap ya di sana. Mungkin udah saja kasih belanja ya. Tip, udah aja tip. Kita gak kasih tau darah berada di Subang ya. Nah tadi yang dilihat si Atip Disananya gimana Atip Gelap, gelap tadi kan Atip ngomong Gelap, gelap, gelap Nah yang saya pertanyakan Yang saya pertanyakan Bang Kenapa si Atip Tahu Subang, padahal kita gak ngomong Subang Demi Allah ya, ngomong Subang demi Allah Atip tau Subang Bahkan ngomongnya pun juga sangat lancar Anak seumuran segini Biasanya daerah Subang itu Tidak paham, bahkan Dia Tadi yang datang siapa aja Siapa aja Si Rako, si Jepang, si Rawi, si Sidong Yang disuruh cari itu tadi Si Rako, si Rawi, si Bos Si Sidong, si Borom Kita cek bapak turun aku maha cenah Kata temennya Bisa diketemukan atau gelap Bisa nanya Atip Gelap Gak bisa kelihatan Itu waktu disuruh nyari Marah gak itu temen-temen Atip? Enggak Enggak Gak marah Karena kan dia bisa disebut juga Sosok bisa disebut dengan temen Bisa disebut dengan orang tua angkat Jadi apabila si Dilatif ini membutuhkan bantuan Pasti selalu siap ya Atip ya Dan kebetulan pada Dulu gitu ya Pada zaman dulu ya Bang Katanya ada salah satu warga disini yang Usil sama si Dilatif Dan kebetulan sama Orang tua angkatnya Atau temen-temennya ini Orang tersebut Katanya tangannya diapain Sampai Kecetit ya Oh di rantai Tangannya orang itu yang gangguin si Atip Oh disanya dirantai berarti di alam sananya Dimarahin gitu Berarti disananya di alam sananya dirantai Tapi disininya kecetit Seperti itu mungkin temen-temen Bilangin makasih ya Sama temen-temen ya Iya Nah temen-temen Langsung saja tanyakan sama Latip Tadi pas penerawangan itu dibantu Sama siapa saja Coba Tip Tadi pas nerawang Nunggu bantu sahawai Manusia Manusia di ayah berarti Di mana ya tak? Dari mana? Di Banten Nah itu yang datang Berarti apa itu Bang? Sukma atau? Iya sebenernya kalau kayak gitu Sukma Sukmanya Menggunakan ilmu cipta rasa Kalau neraga sukma kayak gitu Nah itu kira-kira sosok Sosok siapa itu yang kira-kira datang Yang dari Banten? Ibunya barangkali tau bu? Si Aba Si Aba Aba Oh nyambung ini nyambung langsung Coba bu Boleh dijelaskan bu Si Aba Banten kan waktu itu ke sini ya Lihat si Delatip Katanya kan ada dari Youtube Tau dari Youtube Oh Itu sebelumnya Ibu sama si Aba itu gak Gak saling mengenal? Gak kenal Boro-boro Kata saya Kok si Aba tau Dari mana? Dari Youtube Katanya Itu anak bukan anak sembarangan Katanya si Aba Katanya si Aba? Yang dari Banten itu? Kan ada dari atas-atasnya Katanya ada keturunannya Katanya si Aba Apa ada Kalau ada yang minta Ada yang jahat Jangan dikasih Katanya gitu Oh kalau minta misalkan togel Atau meminta untuk Pesugihan Jangan Berarti Katanya si Delatip itu Yang menjaganya ada sosok Katanya si bos Itu kan Kalau si bos Kalau ini mah Yang menjaga di Jawa Barat Katanya Si bos itu Kalau di laut Se Jawa Barat Se Jawa Barat Katanya Yang suka disuruh-suruhnya Itu Katanya si bos Yang disuruh sama si Latip Oh berarti Wawasan Kawasan Jawa Barat Di sini Oh berarti yang di Perintahkan sama Si Latip ini Tadi berarti si bos juga hadir Berarti bu Katanya gitu Tapi kenapa Tidak bisa menembus Gelap-gelap aja Gelap katanya Kalau Kalau kata si Abah Jangan Katanya Kalau ada yang minta-minta Jangan dikasih Yang minta Berarti itu yang minta Nomor Togel Banyak Ada Banyak banget Ada yang kesini Banyak Kalau minta Kalau minta Apa Ngelando ma Ya Berobat Berobat Nah gitu Kalau untuk minta Berobat Juga ada Banyak Itu contohnya Seperti apa Sakit Kaki Sakit Tinggang Kalau ini mah Pusing kepala Katanya Kalau daerah di kampung Ada ketambahan Kesumbang Kesambang 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 Kalau yang kesambang Itu suka didoain Tapi jangan Kita suka Lihat ya Jangan Marah dia Jangan Apa Jangan melihat dia Kalau lagi berdoa Berarti kalau si Latif Lagi berdoa Jangan dilihat Pokoknya kita Meminta Kesembuhan Ihtiara Melalui Perantara Delatif Mungkin seperti itu Kata saya Kayak Gak percaya Anak segede gitu Kan Belum bisa Mengaji Kata saya Begitu ya Kata si Kamu belum Gak tahu Katanya Bukannya si Delatif Yang ini Kan ada Yang mendampinginya Memang banyak Sekali Keajaiban Keajaiban Pada si Delatif Ini sih Di konten sebelumnya Kan kita juga Pernah ya Bang Nano Si Delatif Ini memakan Barah api Itu sangat Gimana ya Anak Seumur Delatif Empat tahun Atau berapa tahun Waktu itu Waktu itu Waktu itu Empat tahun Waktu itu Empat umur Empat tahun Teman-teman Jadi si Latif Ini memakan Barah api Sangat Tidak mungkin Bahkan seumuran Kita pun Juga Tidak mampu Untuk memakan Barah api Nah ini Dilakukan oleh Anak Sekecil ini Umur Empat tahun Coba teman-teman Semuanya Dibayangkan Bagaimana Menurut teman-teman Semuanya Bahkan di komen Saya pun Juga banyak Katanya Itu mas Settingan Kalau gak percaya Silahkan Datang aja Kesini Ke desa Apa bu Ke kampung Mananti Desa Marga Jaya Kecematan Lemasuki Kabupaten Majal Silahkan teman-teman Datang kesini Dan buktikan Sendiri Bahwa Delatif ini Bisa berinteraksi Yaitu Bisa berbicara Bisa ngobrol langsung Dengan makhluk gaib Yang ada di Sekitar rumahnya Bahkan Yang bikin Penonton ini Sangat mungkin Katanya Tahayul Tahayul Bisa memakan Bisa memakan barapi Nah itu Yang penonton Penasaran Mungkin silahkan Datang saja Kesini Intinya Punya Kelebihan Dari Dari Keturunannya Leluhur Katanya Saya kan Gak percaya Masa anak kecil Sudah tahu Begituan Kata saya Belum bisa Mengajib Belum apa Tadi kan Si bos Yang menguasai Daerah Jawa Barat Berarti nama Nama trennya Nama panggilan Itu Kalau misalkan Ada si Rako Ada si Riwig Nah itu Yang lainnya itu Yang menguasai Apa-apa saja itu Itu Katanya Anak buahnya Oh Anak buahnya si bos Katanya Itu kan Kata si Delatif Si bos itu Panggilannya ya Kalau Kata si abah Kata dari Banten Itu sosok Orangnya Menyeramkan Menyeramkan Tapi kalau Kelihatan Si Delatif Enggak Katanya Enggak Enggak Kata yang Dari Banten Tadi Yang ditutup Di Pohon Jambu Si bos Si bos Si bos ini adalah Pemegang Kawasan Jawa Barat Yang suka Apa Merintah Berarti Raja Dicebut Raja Raja Jawa Barat Dari Mahluk Tapi Menurut Andrawangan Si abah dari Banten Dan kebetulan Tadi si abahnya Juga kesini Untuk Membantu Si Latif Cuma Tidak bisa Menembus Mungkin Benteng Benteng Goib Yang ada Di Subang Mungkin Sangat Begitu Kuat Makanya Tidak bisa Ditembus Oleh Teman-teman Si Datia Latif Dan Oleh Sosok Kakek Tadi Ya Oleh Kakek Yang Katanya Perah Kesini Ntar Namanya Siapa Mungkin Diprivasi Aja Mungkin Nggak Tau Namanya Tapi Si abah Pas Waktu Kita Nyuruh Penerangan Si bos Nggak Disebut Coba Kalau Si bos Disebut Ini kan Masih Jawa Barat Tidak Tidak Cuma Yang Silawik Pasti Penonton Ada Yang Coba Dombang Bos Nanti Nantilah Gampang Ya Mungkin Di season Ini Hanya Sakin Aja Kemampuan Latif Untuk Melakukan Pencarian Si Darrell Ini Menggunakan Balap Bantuan Dari Teman-teman Goib Mungkin Sekian Aja Bang Bu Makasih Banyak Sudah Mau Berbincang Bincang Kami Semoga Ibu Selalu Diberikan Kesehatan Dan Dipanjangan Umurnya Dan Dilancarkan Rizkinya Bu Assalamualaikum Bu Oke teman-teman Itulah tadi Setelah Si Delatif Meminta Bantuan Dari Teman-temannya Yang Ada Di Disini Kebetulan Teman-temannya Itu Sangat Banyak Sekali Teman-teman Di Konten Sebelumnya Juga Saya Pernah Ngobrol Dengan Delatif Katanya Temannya Ada Di Kawasan Ini Katanya Ada Di Pepohonan Ada Di Sebelah Sini Katanya Setelah Mereka Semua Berupaya Untuk Menembus Si Daril Ini Ke Subang Katanya Tidak Bisa Menembus Ke Subang Katanya Disana Gelap Banyak Sekali Mungkin Benteng Benteng Goib Yang Menghalangi Sehingga Teman-temannya Si Delatif Ini Tidak Bisa Menembus Ke Subang Seperti itu Penjelasan Kata Si Delatif Teman-teman Oke teman-teman Mungkin Sekian Aja dulu Konten Dari Saya Seperti Biasa Untuk teman-teman Semuanya Yang sudah Menonton Video Saya Yang sudah Subscribe Ke channel Saya Semoga Teman-teman Semuanya Selalu Diberikan Kesehatan Di panjangan Umurnya Dilimpah Ruakan Rizkinya Dan Semoga Teman-teman Semuanya Selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu Amin 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 Oke Saya Pamit Undur Diri Pada Konten Kali Ini Assalamualaikum Wabarakatuh